Intro Pemerintah Kabupaten Sedendrang Rapang melakukan rapat dengan pengurus Yayasan dan Pengelola Harian Masjid Agung Sidrak pada selasa 22 Juni 2021. Rapat membahas penyempurnaan wewenan dan tugas-tugas pengurus dan pengelola masjid sesuai petunjuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Masjid Agung Kabupaten Sidrak. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Sidrak Sudirman Bungi di ruang kerjanya lantai 3 kantor Bupati Sidrak. Hadir dalam rapat tersebut Kakan Kemenang Sidrak Dr. Mohamad Idris Usman, Asisten Pemerintahan dan Kesera Andi Faisal Burhanuddin, Kadis Kepimfo Haji Bahtiar, dan Kabak Kesera Patriadi. Sekretaris Daerah Sidrak Sudirman Bungi mengatakan, penyempurnaan ADIRT Masjid Kebanggaan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sidrak itu melalui rapat musyawara. Karena periode kepengurusan ini sudah selesai sebelumnya dan kita akan menuju untuk pemilihan pengurus Yayasan. Terlebih dahulu kita sempurnakan dulu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Atas dasar itu akan dibentuk pengurus yang di-SK-kan dan dilantik oleh Bupati Sidrak untuk menyusun program kerja setiap tahun untuk dilaksanakan dalam pengelolaan Masjid Agung Sidrak. Ia pun berharap dengan penyempurnaan ADIRT itu pengelolaan Masjid Agung milik masyarakat itu bisa lebih baik ke depan. Program betul-betul disusun sesuai kebutuhan, sesuai aspirasi masyarakat dan jemaah, dan dukungan Pemda. Dari Kabupaten Sidrak, Erwin Parolai menggabarkan. Terima kasih telah menonton!